di open import atau langsung aja di drag ke lembar kerja nah jadi cara meletakannya halo semuanya kembali lagi bersama The Prince nah teman-teman kali ini kita akan demo memotong stiker yang sudah di print atau contour cutting menggunakan mesin Cameo 4 The Prince buat usaha jadi mudah tonton videonya sampai habis tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar selalu terhubung dengan The Prince jadi pertama-tama sahabat buka dulu aplikasi Silhouette Studio ini adalah lembar kerja baru karena kita akan nge-print stiker yang sudah di print lalu kita potong maka kita harus bikin garis kromat dulu nah ini sudah ada di Silhouette Studio itu kita tinggal pilih di page setup yang registration mark terus tinggal di klik on nah dia otomatis akan membuat garis kromat ini setelah itu kita masukkan desain yang kita punya desain yang sudah sahabat siapkan tadi di open import atau langsung aja di drag ke lembar kerja nah seperti ini terus atur nah karena kita akan memotong stiker yang sudah di print jadi kita harus membuatkan outline-nya atau garis konturnya nah caranya menggunakan Silhouette Studio itu mudah sekali sahabat jadi ini sudah siap file-nya kita buka kita buka ini fitur namanya dia trash fitur untuk trash jadi ini kita select area yang mau di trash atau di jiplak nah seperti ini jadi yang warna kuning ini adalah area yang nanti dibikinkan garis konturnya ini sudah diatur ya terus ini dibikin 100% aja biar dia full gitu nah seperti ini terus kita tinggal pilih trash outer edge karena kita mau ngambil yang garis luar aja nah ini sudah jadi garis luarnya tapi dia kan terlalu mepet ya dengan desain jadi kita akan bikin offset jadi dipilih tadi garisnya terus pilih yang icon bintang ini pilih offset nah ini sudah terbentuk tinggal diatur mau keluarnya berapa mili nah ini kita setting 130 nah ini sudah jadi ya teman-teman terus buat garis yang di luar ini yang garisnya tidak beraturan itu bisa dihapus aja nah ini sudah siap untuk kita print nah ini sebelum di print kita atur dulu desain agar sesuai dengan lembar kerja nah sudah seperti ini kita langsung tekan print aja nah ini dia langsung memilih printer yang aktif tinggal teman-teman pilih mau nge print berapa kali satu dua dan sebagainya terus lalu tekan print ini langsung kita tekan print nah ini sudah kita print memang garis konturnya gak kelihatan tapi mesinnya udah bisa langsung baca jadi ini kita pasang di cutting mat pasangnya ngikutin aja sesuai garis yang ada di cutting mat jadi ini dipasang lurus di bagian atas dan di bagian sampingnya nah setelah siap kita langsung taruh aja di mesin cutting stickernya jadi cara meletakannya bagian ujung cutting mat ini ditaruh di garis yang sudah disediakan mesinnya tahan sedikit lalu tekan panah ke atas setelah terpasang kita kembali lagi ke aplikasi Silhouette Studio untuk mengirim file yang sudah kita pasang ini agar langsung dipotong jadi mesinnya nanti akan otomatis membaca crop mark terus motong sesuai garis yang udah kita bikin nah sudah seperti ini ada keterangan kalau mesinnya udah ready kita klik send lebih cepet kan sambil dia ngating kita bisa sambil menerima orderan nah setelah selesai kita tinggal tekan aja panah yang ke bawah buat melepas bahan nah seperti ini kita lihat ya apakah sudah terpotong dengan baik atau masih ada yang menyangkut jadi stickernya udah kepotong semua ya teman-teman ya nah ini sudah terpotong dengan baik bagus sempurna nah stiker ini tuh bisa banget sahabat pakai buat memberi desain pada produk-produknya teman-teman atau mungkin mau memberi nama untuk tempat-tempat aksesoris atau lain sebagainya jadi tinggal ditempelkan aja bisa ditutupnya atau di bagian badan toplesnya jadi buat kemasan-kemasan kayak kue kering terus makanan-makanan frozen food itu kan perlu branding jadi teman-teman bisa buat brandingnya sendiri dan nge-print sendiri di rumah seperti ini jadinya nah itu tadi sahabat demo cara kontur cutting stiker menggunakan mesin cutting stiker Kameo 4 jika masih ada pertanyaan tentang bagaimana cara pengoperasian atau mengenai mesin Kameo 4 bisa langsung komen di bawah atau menghubungi nomor berikut ini The Prince buat usaha jadi mudah sampai ketemu di video The Prince selanjutnya terima kasih di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.